Porsi dari semua, porsi dan perbuatan tercelah, berlomba, selamat menikmati. Terima kasih ya Pak, izin Bapak kami informasikan kepada tempat pembelajar bahwa Bapak atau Bapak Indri dipanggil biasa, Bapak Indri Idra, bukan Indra Pak ya, beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Gimana Pak perasaan predikat pertama dari 59 orang Pak? Jujur ya, saya merasa 59 teman-teman saya semua adalah orang yang terbaik. Kita kebetulan, memang kebetulan mendapat prosesi nomor 1, tapi saya tetap, I want to stay humble. Saya mau tetap rendah hati, karena bagaimanapun ini amanah yang sangat berat. Saya harus menjaga betul perilaku saya, harus bisa menjaga kinerja saya, jangan sampai memalukan teman-teman LAN atau BBSDM gitu. Jadi dibalik predikat ini ada beban? Ada beban, menurut saya ini ada amanah yang sangat besar. Dan tentunya saya merasa ini adalah awal dari bagaimana kita bisa terus harus berkarya buat organisasi, terutama Kementerian Hukum dan HAM. Betul Bapak, setuju. Bapak Ijin, perkenal sekilas info tentang proyek perubahan Bapak nih, PKN 2 ini. Oke, jadi berwawal gini Mas Sofi ya, saya itu kan sekarang adalah Kepala Kantor Imigrasi Jogja ya. Nah Jogja itu kan terkenal kota pelajar ya, banyak mahasiswa asing di sana. Nah satu hari saya itu terkejut karena ada mahasiswa asing yang ternyata bermasalah ya, baik itu dari sisi izin tinggalnya, banyak yang overstay. Dan juga ternyata ada mahasiswa, biasiswa dari pemerintah kita, mereka kabur Mas. Kabur ke Bali, kabur ke tempat lain. Ya, jadi itu tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Nah ini kan merugikan pemerintah kita. Kita sudah bayar dia, kita sudah membuat kontrak supaya dia belajar di tempat negara kita dengan baik, ternyata mereka breaking the laws. Nah, atas dasar itu saya bilang, berarti mahasiswa diawasin nih. Terus kenapa dengan konsep pengawasan orang asing pada umumnya kok nggak bisa gitu ya. Setelah saya evaluasi, ternyata pengawasan orang asing itu harus berbasis segmentasi. Kalau kita mengawasi secara gelondongan ya, saya mau ngawasin satu komunitas semuanya, nggak akan efektif. Jadi kita harus punya fokus kita main di segmentasi apa. Nah, jadi kalau saya sekarang bicara Jogja ya, bicara orang asingnya kebanyakan mahasiswa pelajar. Nah, ini harus saya buat satu mekanisme. Gimana caranya biar mereka juga bisa diawasin gitu. Nah, akhirnya saya bicara tuh sama timpora dari teman-teman Polda, dari BIN ya. Stakeholder ya Pak? Itu stakeholder saya, termasuk oleh pemerintah provinsi. Alhamdulillah saya didukung oleh Pak Gubernur. Saya sampaikan, begini-begini, oh iya bagus itu. Karena Pak Jogja ini kan menjaga namanya yang sudah baik. Jangan sampai tercoreng oleh kelakuan mahasiswa masing-masing yang kurang baik. Dan kedua, programnya Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, ingin membuat kampus kita tuh sebagai kampus yang world class, university class. Kelas dunia. Kelas dunia. Kami membantu. Jadi kami membantu beliau, kami membantu provinsi, dan kami membantu Pak Menteri dan semua Direkturat Jenderal Imigrasi Jiwa. Karena apa? Target kinerja kita bisa didukung kalau pengawasannya baik. Karena dua target kinerja Mas Menteri Migrasi itu, pelayanan dan pendegakan hukum. Tidak hanya pelayanan saja ya Pak ya? Betul. Kita juga harus memperhatikan aspek pendegakan hukum. Tapi yang saya kedepankan di dalam inovasi saya, inovasi ini adalah pengawasan yang berbasis community engagement. Bukan pakai, apa namanya, pakai serem-serem Mbak Guzmi yang serem gitu ya. Sehingga gerbang. No, it's not that way. Udah beda ya Pak zamannya Pak ya. Ya, jadi dengan konsep di-engage. Jadi komunitas di-engage. Nah benchmarking saya itu adalah imigrasi Amerika Serikat. Ah. Bayangkan, imigrasi Amerika Serikat saja yang sangat, apa ya, sudah advance ya. Mereka ini sudah maju, sudah beralih nih pola pikir ke-repressive, ke-preventive. Pencegahan. Pencegahan. Jadi gimana caranya? Mereka masuk tuh mas ke komunitas-komunitas. Kalau di Amerika kan kebanyakan hispanik Mas. Ya, hispanik ya Pak ya. Mexico, itu banyak melakukan pelanggaran tuh. Mereka udah mulai masuk dok situ, sering-sering ngobrol sama komunitas. Jadi nanti Mas, branding saya adalah imigrasi itu adalah orang-orang yang baik. Izin untuk proyek perubahan ini, dia preventive juga seperti Amerika tadi? Exactly. Jadi saya, pola pikir saya adalah mulai dari perubahan paradigma dulu. Dari paradigma depresif ke pencegahan. Itu dulu Pak ya? Itu dulu. Nah itu strategi perubahan paradigma ini, stakeholder-nya terlibat nggak Pak? Ah, perubahan paradigma itu ternyata, di apa namanya, waktu kita ngobrol, ditanggapi sama mereka. Oh ya gitu Pak, imigrasi jangan galak-galak Pak, jangan suka, apa namanya, datang terus berobat gitu ya. Kita perlu juga ngobrol, bahasanya ngobrol. Ngopi, ngobrol, membangun sistem yang bisa produktif untuk sama-sama ngawasin. Saya bilang, Anda boleh ngambil mahasiswa asing, ini kampus-kampus kan perlu dana ya. Mahasiswa asingnya berarti ada budget masuk ke kampus mereka. Tapi jangan lupa, ada orang asing, berarti harus ada pengawasan juga di situ. Tapi bagaimana cara pengawasan itu adalah inovasi ini. Jadi tidak harus datang gerobok nggak, tapi we monitor, together. Stakeholder yang terkait, yang terlibat di sini, dia eksternal kementerian kemenangan apa saja Pak? Nah ini saya mulai list dari yang paling atas ya, itu adalah Pak Menteri, eh sorry, eksternal ya. Pak Kemendikbud, dalamnya ini adalah Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oh baik. Ya, di situ ada Pak Nizam sebagai dirjannya, waktu itu kita sudah zoom, dan teman-teman di bawahnya sebagai operasionalnya kasihnya, kasutnya, kabinnya, dan selanjutnya. Kita udah bicara, dan ternyata mereka sama, konsen itu benar. Jadi kita ada biasanya namanya KMB, mas. Kemitraan KMB, kemitraan Negara Berkembang. Jadi kita memberi biasanya pada negara berkembang. Nah jadi negara berkembang ini ada di 28 kampus di seluruh Indonesia. Indonesia masuk negara berkembang atau sudah berkembang ya Pak? Kita sudah mulai berkembang ke arah develop ya Pak. Semi develop ya Pak, semi develop ya Pak. Di sini yang bahaya loh Pak, dari perubahan developing ke develop. Betul, kita sebenarnya masih developing, mas. Makanya disebutnya kemitraan negara berkembang. Jadi artinya kita meng-encourage sesama kemitraan negara berkembang, supaya saling men-support gitu ya. Nah biasanya sesuai ini adalah untuk itu. Nah jadi mereka bilang, penting nih gitu ya. Itu satu, kemendikbud dikti. Kemudian kedua adalah Pemprov Diy. Jogja. Nah Jogja, karena mereka menjaga citra Jogja sebagai kota pelajar, kota pelajar. Dan they very appreciate. Yang ketiga adalah Polda Diy. Pak Kapolda sendiri sudah memberikan statement mendukung, dan Kepala BIN juga begitu. Kepala BIN bahkan bilang, ya karena apa? Selama ini ternyata mas minta data itu ribet gitu. Data orang asing. Dan sekarang, karena kalau di PIM2 kan kita belajar sinergitas. Bagaimana kita bisa bersinergi untuk membantu menunjang TUSI kita. Saling membantu. Saling membantu. Karena mereka menopang itu dengan cara bisa mengakses data tadi. Jadi datanya di input oleh kampus, di update, dan kedua, mahasiswa yang akan diizinkan mau habis juga, kita kasih warning ada alatnya. Three months before the expiry day. Oke. Jadi mereka supaya nggak jadi overstay gitu loh. Tiga bulan ya Pak ya? Three months. Kalau dengan kedutaan-kedutaan negara, apakah sudah ada rencana kesana? Nah, tadi di proyek perubahan, memang kedutaan tidak ada. Tapi Pak Penguji, waktu itu Pak Iwan ya, staff ahli, bilang bahwa ini perlu juga dikembangkan ke Kemenlu. Karena kalau bisa pengawasannya mas, dari hulu. Jadi dari mulai mereka bikin visa, masuk ke Indonesia, sampai... Dari awal ya Pak Iwan? Dari awal. Sudah masuk ya Pak. Nah, ini akan saya masukkan di milestone jangka panjang. Dari pengajuan visa yang sudah lulus, atau baru pengajuan visa Pak? Baru pengajuan visa saja sudah terdeteksi. Benar. Ya betul. Keren-keren Pak. Ya, gitu. Nah, ini makanya kalau, kalau dari divisa, masuk ke Indonesia, sampai berada, ini bisa kita monitor, terutama teman-teman di Pimpora, teman-teman BIN, kita bisa mencegah Mas. Karena di konsepnya mencegah. Iya, Bapak. Jadi informasi itu penting buat teman-teman intelijen. Ya, dan imigrasi kan ada. Ya, intelijen ke imigrasi juga ada. Siap, Bapak. Jangan sampai terjadi. Menarik sekali Pak. Mungkin nanti suatu saat kita bakal diskusi panjang. Atau Mas Sof yang ke Jogja boleh. Insya Allah, Pak. Nah, setelah proyek perubahan tadi, kami doa, kami juga sangat amaze, Pak. Itu proyek perubahan tidak pasaran, Pak Izin. Ya. Semoga suatu saat bisa berjalan lancar. Amin. Stakeholder dan dasar berkembang. Jadi yang capaian jangka pendek, milestone menengah dan panjangnya bisa tercapai dan berkembang selanjutnya. Amin. Nah, sekarang kembali ke pelatihan kan di BPSDM nih, Pak. Pertama virtual dan klasikal. Menurut Bapak, gimana nih pelaksanaan mulai dari penyelenggara, pengajar, prasarana, apakah kira-kira ada yang perlu diperbaiki? Ya. Bapak, Izin. Yang jelas, apa pendidikan pengkhianat kita adalah jenis pendidikan berbasis blended ya. Diawali oleh daring dan diakhiri oleh luring. Nah, menurut saya secara daringnya saja itu sudah sangat baik. Artinya, fasilitator ya, dari mulai bide suara, kemudian coach, kemudian tenaga pendidik, semuanya profesional. Bahkan saya katakan sebenarnya BPSDM ini sudah di atas standar lah, gitu ya. Karena saya juga melirik juga nih ke beberapa instansi lain, gimana sih pendidikan di club-nya gitu ya. Kita udah advance. Apalagi di club kita udah punya studio kayak gini, keren banget kan. Jadi, ini satu menurut saya, satu yang harus diapresiasi. Kami appreciate pada Pak Kabadan sama semua segini elemen, sudah sangat bagus. Dari segi pelayanan, di asrama, kami sudah luring satu minggu di sini. Alhamdulillah nyaman tempat tidurnya, tidak kepanasan, AC-nya dingin terus, makanannya enak, dan bersih. Berarti mau nambah, Pak, dua bulan lagi? Lelah Cekor, mau setiap dulu kali, Mas. Kita, kita, apa namanya, saya kebetulan dengan Mas Tamer, ini kan sama-sama baru lulus PKA kemarin. Jadi, kami lanjut PKN, jadi memang agak-agak kelelahan juga. Hibernet dulu, Pak. Iya, hibernet dulu, kita kumpulkan lagi tenaga, dan, mungkin menurut saya, sekarang adalah, waktunya kita memberikan, apa, wujud konkretnya, dari semua ide-ide yang sudah kita jabarkan di program. Betul, Pak. Sekarang waktunya, penerapan, Pak, ya. Iya, Pak. Ada pesan, Pak, buat sobat pembelajar di seluruh Indonesia? Baik. Jadi, teman-teman sobat pembelajar, saya mungkin, sedikit menitip pesan bahwa, kita butuh pemimpin yang memiliki growth mindset. Saya sudah lihat, tagline di IG-nya, BBSDM, Hukum dan HAM. Berahli dari fixed mindset, berahli dari fixed mindset ke growth mindset. Saya setuju banget. Jadi, ketika Bapak, Ibu, atau teman-teman itu memiliki growth mindset, Bapak, Ibu, selalu bisa berinovasi. Bapak, Ibu akan selalu punya ide-ide cemerlang, yang tidak tadi, yang tidak common, gitu ya. Dan itu akan bisa memecahkan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi bottleneck, dan tidak ada terobosannya. Jadi, kalau Bapak, Ibu punya growth mindset, berpikir out of the box, dan berpikir selalu untuk mencari solusi. Jadi, jadi ISN itu harus problem solver. Thinking out of the box, bahkan box-nya belum ada, udah thinking aja. Intinya, growth mindset itu adalah problem solver aja. Ya, Bapak. Be a problem solver, anywhere you are, in what position, you are working with, you have to be the agent of change. Keren, kan? Dalam sumbernya. Aku jadi diam lalu ini. Pokoknya, all the best for Sobat Pengajar, Sobat Pembelajar. We'll see you again next time. Sobat Pembelajar, lain kali kita sambung lagi ngomong dengan beliau. Bapak, sepatah kita yang ke Yogyakarta mungkin suatu hari. We'll be more than happy to welcome. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas wakitnya. Sama-sama, Mas Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pembelajar.